Semua orang sangat familiar dengan suara itu. Itu adalah suara yang telah menghilang selama 70 tahun. Haha, bocah itu, Feng Hao. Wuliang yang pertama bereaksi. Dia sangat akrab dengan suara Feng Hao. Jelas sekali, ketiga orang menakutkan itu mengandung Feng Hao. Mendengar bahwa itu adalah Feng Hao, semua orang yang hadir, termasuk penguasa matahari terik, saling bertukar pandang dan menghela napas lega. Lelucon yang luar biasa. Jika tiga ahli misterius muncul, akan menjadi masalah bagi mereka untuk menolaknya. Dengan sangat cepat, empat sosok buram muncul di cakrawala. Dalam sekejap mata, mereka sudah turun ke atas kota. Fluktuasi spasial perlahan meredah saat keempat sosok itu berdiri di udara. Hehe, Blazing Sun Sovereign, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kamu masih tetap anggun seperti biasanya. Feng Hao tertawa saat melihat penguasa matahari berkobar di antara kerumunan. Radiant Sun Supreme mengungkapkan senyuman. Saat dia hendak berbicara, tatapannya tertuju pada beberapa orang di samping Feng Hao. Matanya melebar dalam sekejap, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Kakek Hao, ada apa? Apakah kamu terkejut melihatku? Pada saat ini, Lan Yu berjalan mendekat sambil menyeringai, dan memanggil Radiant Sun Sovereign, kakek. Tidak hanya Radiant Sun Sovereign yang tercengang, bahkan Feng Hao dan ahli lainnya di sampingnya pun sangat terkejut. Astaga, itu Dewi Lan Yu. Saat ini, seseorang mengenali identitas Lan Yu. Bagaimanapun, Lan Yu adalah murid pribadi penguasa baik dan jahat surgawi di benua bela diri sejati. Namun, semua orang tahu bahwa dia telah menghilang lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Bahkan penguasa surgawi yang baik dan jahat tidak dapat menemukan jejaknya. Bagaimana mereka bisa tetap tenang ketika seseorang yang telah menghilang selama lebih dari 100 ribu tahun muncul di hadapan mereka? Kamu, kamu, penguasa matahari terik juga tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Kenapa kamu masih hidup? Dia bertanya dengan ragu-ragu. Lan Yu langsung mengamuk ketika dia mengatakan itu. Dia memiliki temperamen yang sangat berapi-api, jadi dia dengan santai berkata, Kakek Haori, mungkinkah kamu begitu berharap agar aku mati? Mendengar kata-katanya, dahi semua orang dipenuhi garis-garis hitam. Seperti yang diharapkan dari Lan Yu. Temperamennya yang berapi-api tidak berubah selama lebih dari 100 ribu tahun. Bagaimana bisa, penguasa matahari berkobar juga mengeluarkan keringat dingin. Lan Yu adalah murid penguasa surgawi yang baik dan jahat. Jika penguasa surgawi baik dan jahat tahu bahwa dia mengutuk muridnya sampai mati, dia pasti tidak akan melepaskannya. Oh, itu Xiao Yu. Pada saat ini, kaligrafer juga memperhatikan Xiao Yu, yang mengikuti Feng Hao ke makam abadi dan menghilang di kota ilahi. Dia sekarang berdiri dengan patuh di belakang Feng Hao. Apa, Yu kecil? Bocah busuk itu yang mengambilnya. Dia sebenarnya menyelinap keluar sendiri. Aku harus menghajarnya sampai mati. Penguasa matahari bersinar merasa jengkel. 70 tahun yang lalu, hilangnya Xiao Yu secara tiba-tiba telah mengejutkan semua ahli. Mereka semua mengira itu perbuatan yang mulia iblis langit biru, namun mereka tidak dapat menemukan jejaknya bahkan setelah mencari di seluruh benua. Feng Hao Qing terbatuk beberapa kali dan bergumam di dalam hatinya, lelucon macam apa ini? Apakah menurutmu bulu kecil tetaplah bulu kecil di masa lalu? Jika aku mengungkapkan identitas asliku, aku mungkin akan menghajarmu. Tentu saja, karena persetujuan mereka, Feng Hao tidak mengungkapkan bahwa Xiao Yu adalah reinkarnasi dari seutas jiwa sisa Grand Miss Sovereign. Sebaliknya, dia menjelaskan atas nama Xiao Yu, jangan khawatir, anak ini mengikutiku ke makam abadi. Singkatnya, dia memperoleh peluang besar. Keberuntungan yang luar biasa, Radiant Sun Sovereign mengukur Xiao Yu. Karena fakta bahwa Xiao Yu memiliki fisik kekacauan primordial ilahi, dia secara pribadi telah membimbingnya berkali-kali. Oleh karena itu, dalam hati Radiant Sun Sovereign, Xiao Yu dapat dianggap sebagai setengah murid. Ketika dia memeriksa aura di tubuh Xiao Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Riak energi di tubuh Xiao Yu tidak lebih lemah dari milikku. Pertemuan kebetulan macam apa yang ditemui Xiao Yu sehingga memungkinkan Sein level pinakel meningkat pesat. Xiao Yu tidak mengatakan apapun saat ini. Dia hanya menggaruk bagian belakang kepalanya saat sedikit rona merah muncul di wajahnya. Tindakan kecil ini membuat Feng Hao merasa tidak berdaya. Bukankah ini tindakan khas Xiao Yu di masa lalu? Lupakan saja, leluhur. Tidak apa-apa selama Xiao Yu baik-baik saja. Dan dari kelihatannya, dia bahkan lebih kuat dari kamu dan aku. Sage of Calligraphers juga keluar untuk meredakan suasana. Untunglah Xiao Yu menjadi lebih kuat. Lupakan saja, anak ini pasti telah belajar terlalu banyak dari Feng Hao. Dia mulai gelisah. Dia bahkan menyelinap ke makam abadi. Penguasa matahari berkobar meniup janggutnya dan berkata. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Kata-kata itu menghinanya. Bagaimana dia bisa gelisah? Tapi kamu sudah kembali. Mungkinkah kamu sudah mendapatkan item itu? Penguasa matahari berkobar mengerutus sebentar, lalu menatap Feng Hao dan bertanya. Tentu saja, Feng Hao tersenyum. Dia tidak ragu untuk pergi ke makam abadi kali ini. Tapi masih ada satu hal yang hilang. Penguasa matahari berkobar tersenyum pahit. Dalam 70 tahun kepergianmu, aku telah membantumu menemukan bunga kebangkitan jiwa. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Sepertinya bunga itu tidak ada di benua bela diri. Mendengar kata-kata itu, senyuman muncul di wajah Feng Hao saat dia merasa sangat tersentuh di hatinya. Bahkan ketika dia tidak ada, Radiant Sun Soverein masih melakukan yang terbaik untuk membantunya. Untungnya, dia sudah mendapatkan bahan terakhir yang kurang. Tidak apa-apa. Aku sudah mengumpulkan semua bahannya. Feng Hao tersenyum. Dengan lambayan tangannya, bunga kebangkitan jiwa muncul di tangannya. Apa? Kamu sebenarnya? Penguasa matahari berkobar tercengang. Feng Hao memang mampu. Dia tidak hanya mendapatkan hati gagak emas tujuh warna, dia bahkan mendapatkan bunga kebangkitan jiwa yang legendaris. Kita harus tahu bahwa penguasa matahari terik telah melakukan yang terbaik untuk mencari bunga kebangkitan jiwa dalam 70 tahun terakhir. Ia bahkan sempat mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki beberapa kawasan terlarang. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menemukan bunga kebangkitan jiwa. Keberuntungan? Keberuntungan. Feng Hao tersenyum canggung. Jika Xiaoyu tidak menerima warisan penguasa primordial, membunuh gagak emas tujuh warna tidak akan banyak gunanya. Dia bahkan tidak memiliki petunjuk sedikitpun tentang bahan terakhir, bunga kebangkitan jiwa. Lagi pula, jumlahnya sudah cukup. Aku khawatir penguasa baik dan jahat surgawi tidak perlu mengkhawatirkannya kali ini. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Selama dia berhasil menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, baik wanita berjubah putih maupun penguasa baik dan jahat surgawi akan pulih ke keadaan semula. 2292 Ini Pada saat ini, Redian Sun Supreme memperhatikan Raja Kilin Api Hitam yang diam di samping Feng Hao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini karena Redian Sun Supreme dapat merasakan bahwa pihak lain juga seorang ahli. Faktanya, pihak lain itu sama seperti dia, seseorang yang pernah memasuki alam berdaulat. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah sekutuku dari kuburan, Kilin Api Hitam. Jangan meremehkannya, dia adalah yang tertinggi. Feng Hao tersenyum. Saat kata-kata ini keluar, keributan segera terjadi. Kelompok ahli semuanya tampak heran di wajah mereka. Berdaulat. Bahkan di benua bela diri sejati, hanya ada penguasa matahari bersinar, penguasa langit azure, dan penguasa baik dan jahat, yang selalu bersembunyi. Dapat dikatakan bahwa ketiga penguasa ini sangat menakutkan bahkan di masa lalu. Namun, Feng Hao berkata bahwa dia telah membawa kembali makhluk tertinggi. Wajah tua dari Redian Sun Soverein berubah gembira sekali lagi. Feng Hao benar-benar bintang keberuntungan. Dia benar-benar berhasil memikat Soverein kembali. Ini bukan masalah kecil, terutama selama periode waktu di mana ada penguasa yang mengawasi segala sesuatunya. Perbedaannya sangat besar jika dibandingkan dengan tidak adanya penguasa sama sekali. Raja Kilin Api Hitam menganggup ke arah kerumunan dan tidak banyak bicara. Lagi pula, menurutnya, tidak banyak orang yang hadir yang memenuhi syarat untuk berbicara. Feng Hao adalah satu, Xiao Yu juga satu, Blue Rain baru setengahnya, dan satu-satunya yang tersisa adalah Redian Sun Supreme. Haha, senang sekali kamu kembali. Kamu tidak tahu bahwa ada orang yang mencoba menerobos ke alam berdaulat. Apalagi mereka ada dua. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Untungnya, keduanya gagal. Kalau tidak, situasinya akan menjadi kacau, kata Redian Sun Soverein sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia membawa Feng Hao dan yang lainnya ke kota ilahi. Melihat kota dewa yang berkembang, Feng Hao dipenuhi dengan emosi. Saat itu, dia hanya mengusulkan rencana ini untuk menekan penguasa iblis langit hijau. Tapi sekarang, sepertinya hal itu bukannya tanpa manfaat. Xiao Yu, khususnya, menganggupkan kepalanya tanpa terasa saat dia melihat kota ilahi yang ramai. Dia tampak sangat puas. Lagi pula, dari sudut pandangnya, dia sendirian mendirikan seluruh benua Zen Wu. Sangat menyenangkan baginya untuk bisa mengembangkannya hingga seperti saat ini. Di sisi lain, Blue Rain dengan rasa ingin tahu melihat segala sesuatu di kota dewa. Bagi seseorang yang telah terperangkap selama lebih dari seratus ribu tahun, kembali ke dunia familiar ini adalah hal yang luar biasa. Kakek Hauiwei, ini lumayan. Kamu mengelola seluruh benua bela diri sejati dengan sangat baik. Aku yakin Mahaguru Purbahong mengakan penuh pujian jika dia ada di sini, kata Lan Yu sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, Feng Hao dan Xiao Yu terbatuk ringan. Bahkan Raja Kilin Api Hitam menahan tawa di dalam hatinya. Namun, Radiant Sun Supreme tidak menyadarinya. Dia menghela nafas dan berkata, Mahaguru Primordial Hong Meng telah meninggal begitu lama. Dia juga seorang pahlawan di generasinya. Sayang sekali. Of, ha 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 ha, Lan Yu akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia tertawa liar, Mahaguru Purbahong Meng adalah Xiao Yu, dan dia berdiri tepat di depan mereka. Ekspresi Xiao Yu menjadi sangat tidak wajar setelah mendengar kata-kata Radiant Sun Supreme. Namun, dia tidak bisa bertindak. Kamu gadis gila, apa yang kamu tertawakan? Radiant Sun Supreme melirik ke arah Lan Yu yang lucu. Di saat yang sama, dia menyadari bahwa ekspresi Xiao Yu sedikit tidak wajar. Dia bertanya dengan prihatin, Nak, kamu terlihat buruk. Ada apa? Kali ini, bahkan Feng Hao tidak bisa menahannya lagi. Dia menutup mulutnya dan mencibir. Ekspresi dingin Raja Kilin Api Hitam juga sedikit meleleh. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Hanya Radiant Sun Supreme yang akan bercanda dan menyebut Primordial Supreme Master Hong Meng sebagai anak-anak. Apa yang kalian tertawakan? Radiant Sun Supreme memandang mereka berdua dengan bingung. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan sang kaligrafer mengerutkan alisnya. Lan Yu dan Feng Hao saat ini terlalu aneh. Seolah-olah dua rubah diam-diam tertawa. Aku baik-baik saja. Aku mungkin baru saja menerobos. Jadi wilayahku tidak terlalu stabil. Jawab Xiao Yu dengan wajah pucat. Dalam hatinya, dia bergumam, Radiant Sun, kau bajingan tua. Memanggilku anak kecil. Aku pasti akan membunuhmu ketika aku kembali. Haha, baiklah. Blue Rain, hati-hati. Feng Hao terbatuk beberapa kali. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Blue Rain untuk tidak berlebihan. Jika mereka benar-benar menyerahkan diri dan Radiant Sun Supreme menjadi curiga, akan sulit bagi mereka untuk menjelaskannya. Benar, Radiant Sun Supreme, apakah kamu sudah menemukan keberadaan Azure Sky Demon Sovereign? Akhirnya, Feng Hao kembali ke topik utama. Ekspresinya sangat serius. Kita harus tahu bahwa putranya berada di tangan Azure Sky Demon Sovereign. Terlebih lagi, putranya adalah pembawa acara dari apa yang disebut, Body of Myriad Ominos. Radiant Sun Supreme dan kaligrafer saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Aku benar-benar minta maaf. Dalam 70 tahun terakhir, Akademi tidak pernah berhenti mencari Azure Sky Demon Sovereign. Tapi dia terlalu licik. Terlebih lagi, dia berada dalam kondisi jiwanya. Jika dia ingin bersembunyi, bahkan aku pun tidak bisa. Temukan dia. Mendengar ini, ekspresi Feng Hao meredup. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Radiant Sun Supreme dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan kelicikan Azure Sky Demon Sovereign. Fakta bahwa Azure Sky Demon Sovereign mampu melarikan diri berkali-kali membuktikan bahwa meskipun Azure Sky Demon Sovereign terluka parah, dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Kalau begitu, apa yang disebut tubuh segudang Ominosnya seharusnya tidak membuat banyak kemajuan, kan? Tanya Feng Hao dengan alisnya yang dirajut erat. Faktanya, sejak dia memasuki makam abadi, benua bela diri sejati telah bersatu. Praktis tidak ada peluang bagi Azure Sky Demon Sovereign untuk berhasil. Radiant Sun Supreme tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia dengan kasar memberitahu Feng Hao tentang apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk fakta bahwa ada beberapa orang di domain Dao yang menolak untuk tunduk pada manajemen Akademi. Dengan demikian, mereka menjadi target Azure Sky Demon Sovereign. Huh, orang-orang itu. Feng Hao menggelengkan kepalanya setelah mendengar penjelasan Radiant Sun Supreme. Setelah melakukan perhitungan singkat, dia berkata, bukankah itu berarti jika Azure Sky Demon Sovereign ingin menyempurnakan tubuh Myriad Ominos, dia harus melakukannya untuk yang terakhir kalinya. Radiant Sun Exalt menganggupkan kepalanya. Berdasarkan jumlah orang yang tewas dalam kasus pembunuhan berikutnya, dia menyadari bahwa dia hanya punya waktu untuk terakhir kalinya sebelum rencana Yang Mulia Iblis Langit Hijau berhasil. Feng Hao menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya Azure Sky Demon Sovereign akan mempertaruhkan segalanya untuk yang terakhir kalinya. Kita tidak bisa lengah. 2.293 Feng Hao menganggupkan kepalanya, aku sudah bertarung dengannya berkali-kali, dan aku memahami karakternya dengan baik. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin tidak akan mengambil risiko seperti itu. Tapi sekarang adalah momen paling krusial, penguasa Iblis Agung Langit Biru akan pasti mengambil risiko dan melakukan pembantaian ini. Jika itu masalahnya, maka itu tidak baik bagi kita. Radiant Sun Sovereign mengerutkan alisnya, tapi dia tidak bisa memahaminya. Dengan situasi saat ini, sangat sulit untuk membantai 99.999 orang. Secara umum, sudah ada guru ilahi yang mengawasi kota ini, dan bukan hanya satu dari mereka. Tidak peduli betapa beraninya Azure Sky Ark Devil Sovereign, akankah dia berani menghadapi begitu banyak ahli secara langsung. Tidak perlu mempertimbangkan wilayah dunia bela diri. Dengan karakter Azure Sky Ark Devil Sovereign, dia pasti tidak akan bergerak ke sini. Aku khawatir dengan Domain Dao. Feng Hao berkata dengan cemas. Hal ini mengkhawatirkan putranya, terutama karena Xiao Yu telah mengatakan bahwa selama langkah terakhir belum diambil, maka masih ada harapan bagi seribu fisik yang tidak menyenangkan untuk diselamatkan. Lakukan pergerakan di Domain Dao. Radiant Sun Sovereign menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao. Dia merasa ini adalah kemungkinan tertinggi. Bagaimanapun, Domain Dao adalah wilayah Sekte Dao di masa lalu, dan sebagai pendiri Sekte Dao, penguasa Iblis Agung Langit Azure pasti sangat mengenalnya. Kalau begitu aku akan mengirim lebih banyak orang ke sana. Sage of Calligrapher merenung sejenak. Tak lama kemudian, dia ingin mengambil keputusan. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Serahkan masalah ini pada Yu kecil. Radiant Sun Sovereign dan Calligrapher sama-sama sedikit terkejut. Yu kecil. Aku khawatir itu tidak pantas. Aku takut pada Xiao Yu. Radiant Sun Sovereign mengerutkan alisnya. Meskipun budidaya Xiao Yu mengejutkan, ia masih kekurangan pengalaman. Jika dia menghadapi Azure Sky Arc Devil Sovereign, akan mudah baginya untuk menderita. Feng Hao sudah mempertimbangkan pemikiran Radiant Sun Sovereign dan yang lainnya, jadi dia tersenyum. Jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku 100 persen percaya diri, setidaknya ada 80 persen kemungkinan penguasa Iblis Agung Langit Azure tidak akan bisa melarikan diri jika dia bertemu dengannya. Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. 80 persen, ini mewakili betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam tubuh Xiao Yu. Selanjutnya, aku tidak yakin Azure Heaven Demon Sovereign akan menyerang Domain Dao. Dia mungkin berencana membuat tipuan sebelum menyerang kembali ke alam bela diri. Pada saat itu, kekuatan pertahanan di sini akan berkurang, dan itu tidak akan ada gunanya. Feng Hao juga menganalisis. Memang benar, penguasa Iblis King Tian terlalu licik. Apapun yang dipikirkan Feng Hao, dia pasti bisa menebaknya juga. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak bisa santai. Begitu pihak lain menemukan peluang, itu akan berbahaya. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, maka biarkan Xiao Yu membawa beberapa orang ke Domain Dao. Aku yakin penguasa Iblis Langit Azure tidak akan bisa menyakiti Xiao Yu dalam kondisinya saat ini. Radiance Un Sovereign merenung sejenak sebelum menyetujui keputusan Feng Hao. Senior Blackfire, pergilah bersama Xiao Yu. Dengan cara ini, kita pasti akan berhasil. Feng Hao juga memberi isyarat kepada Sovereign Blackfire Kilin untuk mengikutinya. Lagi pula, jika mereka berdua menyerang bersama, bahkan jika mereka bertemu dengan Azure Sky Demon Sovereign, mereka pasti tidak akan membiarkannya melarikan diri. Sovereign Blackfire Kilin mengangkat bahunya, menandakan bahwa itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia jelas tentang identitas Xiao Yu. Kali ini, mereka hanya akan mengadakan pertunjukan. Lelucon yang luar biasa, jika ada yang bisa melarikan diri dari penguasa primordial, itu akan menjadi keajaiban. Hei hei, bagaimana denganku? Apa yang akan aku lakukan? Melihat setiap orang memiliki tugasnya masing-masing, Blurain berteriak tidak puas. Dia langsung menjadi seseorang yang tidak melakukan apapun. Feng Hao meliriknya dan tersenyum. Jangan khawatir, kamu akan bertemu seseorang denganku. Siapa? Kamu ingin aku bertemu dengannya? Blurain memutar matanya ke arah Feng Hao. Dia jelas sedikit tertekan. Apakah kamu percaya bahwa jika aku menceritakan hal ini kepada penguasa jahat, baik, dan jahat, dia akan menghajarmu? Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Bocah gila Blurain ini benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Namun, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Apa, Tuhan? Anda membawa saya menemui Tuhan? Ekspresi tertekan di wajah Blurain terhapus. Segera, itu digantikan oleh ekspresi ekstasi. Baginya, orang yang paling dekat dengannya saat ini adalah tuannya, penguasa jahat, baik, dan jahat. Sedangkan untuk Azure Sky Demon Sovereign, sungguh sebuah lelucon. Dia telah melakukan hal yang tidak berperasaan, bahkan membunuh penguasa jahat, baik, dan jahat. Blurain hanya ingin membunuh Azure Sky Demon Sovereign. Bagaimana dia masih bisa memperlakukannya sebagai kakak laki-lakinya? Ya, dan saya juga harus mulai menyempurnakan pil pengembalian jiwa Sembilan Revolusi. Tuanmu tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Feng Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Namun, dia tidak menyangka akan ada banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. Hei hei, kalau saatnya tiba, tuanku pasti akan memudahkannya. Blurain tahu bahwa mereka akan bertemu guru mereka dan sangat bersemangat, seperti anak kecil. Kalau begitu, Senior Radiant Sun Supreme, aku serahkan semuanya padamu. Feng Hao mengucapkan selamat tinggal kepada Radiant Sun Supreme dan yang lainnya dan segera bergegas menuju hutan netter untuk mencari penguasa jahat, baik, dan jahat. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa dalam seratus tahun. Oh iya, aku lupa memberitahu kalian bahwa aku adalah salah satu orang yang memicu kemurkaan surgawi dari alam kaisar. Sebelum pergi, Feng Hao menyampaikan berita berat. Sial? Apa? Kamu bercandakan? Dasar anak nakal, berhenti di situ. Cepat ceritakan padaku apa yang terjadi, Radiant Sun Supreme meraung sambil melihat sosok Feng Hao yang menghilang. Sage of Calligrapher tidak bisa berkata-kata. Feng Hao memang tidak normal. Dia sebenarnya telah menerima hukuman surgawi lebih awal dari Sage of Calligrapher. Namun, bukankah dia gagal? Karena dia gagal, bagaimana Feng Hao bisa bertahan? Pertanyaan ini langsung membuat kelompok ahli tersebut tertekan. Apakah dia bercanda? Namun, mereka semua mengetahui karakter Feng Hao dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa dengan santai membicarakan masalah sebesar itu? Jika dia mengatakan demikian, maka itu pasti terjadi. Lupakan saja, kami akan menginterogasinya dengan benar saat dia kembali nanti, kata Redian Sun Soverein dengan masam. Dia hanya bisa menyalahkan Feng Hao karena berlari terlalu cepat. Bahkan jika dia ingin, dia tidak akan bisa mengejarnya. Oh, dia mungkin lupa menyebutkan bahwa dia bisa memicu kemurkaan surgawi kapan saja. Jadi, jangan memprovokasi dia tanpa alasan. Xiao Yu dengan ringan lewat dan pergi bersama Raja Kilin Api Hitam sebelum pergi. 2294 Setelah meninggalkan kota ilahi, Feng Hao membawa Lan Yu ke hutan neter tempat tinggal penguasa jahat baik dan jahat. Lagipula, dia terutama menginginkan penguasa jahat baik dan jahat membantunya menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Segalanya telah melampaui ekspektasi Feng Hao. Jika dia tidak salah, dia seharusnya segera berangkat ke domain Dao setelah bertemu dengan penguasa jahat baik dan jahat untuk bertemu dengan Xiao Yu dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, tubuh jahat penguasa Iblis Agung Langit Biru adalah darah dan dagingnya sendiri. Benar, tuanku berada dalam situasi yang buruk saat ini. Ekspresi Lan Yu sedikit tidak wajar sepanjang perjalanan. Bagaimanapun, sudah lebih dari seratus ribu tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Jangan khawatir. Saat aku pertama kali bertemu dengannya, dia bilang masih ada peluang dalam seratus tahun. Sekarang baru tujuh puluh tahun, jadi seharusnya tidak ada masalah. Feng Hao dapat melihat bahwa Lan Yu sedikit gugup, jadi dia berpura-pura tersenyum santai. Kecepatan keduanya tidak lambat sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka sudah sampai di hutan Neterward. Feng Hao langsung sampai di sisi pondok jerami. Sekali lagi, dia melihat papan catur diletakkan di sana. Segera, dia dipenuhi dengan emosi. Ini adalah papan catur yang ditempatkan tuanku. Lan Yu segera mengenalinya. Mata indahnya juga berkaca-kaca. Di bawah tatapan aneh Feng Hao, Lan Yu langsung berjalan mendekat. Dengan beberapa gerakan, dia mengatur ulang papan catur tersebut. Segera, sebuah terowongan gelap muncul di tanah. Metodemu sepertinya sedikit berbeda dari yang kuharapkan. Feng Hao melirik papan catur dan berkata dengan bingung. Saat itu, aku bermain catur dengan tuanku, jadi aku tahu sedikit hal unik. Itu adalah metode yang hanya diketahui oleh tuanku dan aku. Bahkan kakak laki-lakiku pun tidak mengetahuinya. Lan Yu menggelengkan kepalanya. Memang benar, penguasa Iblis Agung Langit Biru juga tinggal di sini selama jangka waktu tertentu, tapi dia tidak menemukan kedalaman di sini. Feng Hao tersenyum. Jika Azure Sky Ark Devil Sovereign telah menemukan metode ini di sini dan memasuki wilayah api tak berujung, segalanya mungkin akan berbeda. Bajingan itu pantas dibunuh. Dia bahkan berani mengambil tindakan melawan tuannya sendiri. Lan Yu segera mengatupkan giginya ketika Azure Sky Demon Lord disebutkan. Hehehe, bahkan tuanmu pun tidak memikirkan hal itu. Jika penguasa baik dan jahat surgawi tidak mahir dalam dao jiwa dan membagi jiwanya menjadi dua, dia pasti sudah mati sejak lama. Feng Hao tersenyum pahit. Lan Yu menganggupkan kepalanya. Emosinya sangat rumit. Entah itu kakak laki-lakinya atau majikannya, dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap mereka. Sekarang segalanya berbeda. Kakak laki-lakinya telah menjadi iblis, dan tuannya hanya memiliki setengah jiwa yang tersisa. Ayo pergi. Begitu kita sampai di sana, kita akan bisa menemui yang mulia jahat, tuanmu. Feng Hao terkekeh. Segera setelah itu, dia memimpin Blu Rain ke lorong gelap gulita yang mencapai wilayah api tak berujung di bawah. Di wilayah api tak berujung, sosok yang duduk di peron tidak jauh dari pintu masuk tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada seseorang di sini. Mungkinkah itu Feng Hao? Tapi metode yang dia gunakan untuk masuk sepertinya agak familiar. Itu adalah yang mulia jahat. 70 tahun telah berlalu dan yang mulia kejahatan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penuaan. Dia perlahan berdiri dan tubuh agungnya sedikit membungkuk saat ini. Rambut putihnya yang membuat iri sangat mempesona. Haha, alangkah baiknya jika itu Feng Hao. Umurku juga akan segera berakhir. Mungkinkah dia memberiku harapan saat ini? Langit tidak ingin aku mati. Yang mulia kejahatan tampaknya menjadi jauh lebih mudah dalam sekejap, seolah-olah dia telah melihat harapan untuk terus hidup. Ketika Feng Hao pergi, Yang mulia jahat tidak punya banyak harapan. Alasannya adalah karena bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi terlalu langka. Bahkan jika Feng Hao memiliki kemampuan untuk menemukannya, mustahil baginya untuk mendapatkan bahan tambahan untuk menyempurnakan pil jiwa kehidupan. Karena Lan Yu sangat ingin bertemu tuannya, dia berjalan lebih cepat. Tidak lama kemudian, mereka berdua melihat nyala api samar muncul di depan mereka saat mereka mendekati pintu masuk. Hei hei, pintu masuknya ada di depan. Jangan memasang muka ketika bertemu tuanmu nanti. Feng Hao melirik Lan Yu yang sedikit gugup dan menggoda. Pergilah, meski aku menangis, aku tidak akan menangis di depanmu. Ketika Blue Rain mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa Feng Hao menyuruhnya untuk tidak terlalu gugup. Feng Hao menganggup dan terus berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa mendekat, dia mendengar tawa Yang Mulia Evil. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, Yang Mulia Jahat, sudah puluhan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda baik-baik saja? Yang Mulia Evil terkekeh saat mendengar suara Feng Hao. Nak, ku kira kamu tidak akan datang. Kamu di sini bukan untuk memberitahuku bahwa kamu belum mengumpulkan cukup bahan, kan? Sebenarnya, Yang Mulia Jahat benar-benar khawatir bahwa ada kemungkinan Feng Hao tidak mengumpulkan cukup bahan dan datang untuk menjelaskan. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi tragis dan harapan terakhir Yang Mulia Jahat akan musnah. Hei hei, aku datang untuk membawakanmu kabar baik hari ini, dan ada lebih dari satu kabar baik. Feng Hao tertawa terbahak-bahak dan muncul di depan Yang Mulia Jahat. Oh, kabar baik apalagi yang bisa membuat orang sepertiku, yang berada setengah kaki di dalam kubur, bahagia. Yang Mulia Jahat sangat senang. Setidaknya, masih ada harapan bagi Feng Hao untuk muncul. Namun, dia segera melihat sosok anggun di belakang Feng Hao dan ekspresinya perlahan membeku, seolah dia tidak percaya. Bagaimana, Yang Mulia Jahat? Apakah kabar baik saya cukup mengejutkan? Ketika Feng Hao melihat ekspresi Yang Mulia Jahat, dia segera tahu bahwa dia tercengang. Muridnya, yang telah hilang selama lebih dari seratus ribu tahun, telah muncul kembali. Yu kecil, itu kamu. Gumam Yang Mulia Jahat. Dia tampak tidak percaya saat dia melihat Lan Yu perlahan berjalan keluar dari belakang Feng Hao. Guru, murid yang tidak berbakti ini menyapa guru. Air mata menggenang di mata Lan Yu, terutama saat dia melihat tuannya tampak seperti lelaki tua biasa dengan kepala penuh rambut putih. Hatinya sakit dan dua aliran air mata mengalir tak terkendali di pipinya. Yu kecil, Yu kecil, ini benar-benar kamu. Yang Mulia Ivel juga menangis. Dia hampir tidak percaya bahwa muridnya, yang telah hilang selama lebih dari seratus ribu tahun, telah muncul kembali di hadapannya. Bagaimanapun, pengkhianatan Yang Mulia Jahat oleh Penguasa Iblis Langit Azureh hampir menyebabkan hatinya mati. Sekarang setelah murid keduanya kembali, dia merasakan kesedihan dan kegembiraan. 2295 Bisa bertemu kembali dengan gurunya membuat Blue Rain menangis kegirangan. Yang Mulia Ivel juga sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Keduanya bersatu kembali selama setengah jam. Muridku yang baik, kemana kamu pergi saat itu? Aku mencari di seluruh benua bela diri sejati, tapi aku tidak bisa menemukan jejakmu. Kupikir, kupikir itu kamu, kata Yang Mulia Jahat dengan emosional. Ketika Blue Rain menghilang, Yang Mulia Ivel sangat khawatir. Dia telah mencari selama beberapa ratus tahun, namun dia masih belum menemukan berita apapun tentang Blue Rain. Aku, aku terjebak di Makam Abadi, Isaac Lanyu. Saat itu, penguasa baik dan jahat telah memperlakukannya dengan sangat baik, dan dia hampir memperlakukan penguasa baik dan jahat seperti ayahnya sendiri. Makam Abadi, Yang Mulia Ivel mengerutkan alisnya. Dia sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Bagaimana kamu bisa masuk ke sana? Makam Abadi hanya muncul ketika kamu hilang. Yang Mulia Kejahatan mengerutkan kening. Ketika Lanyu mendengar ini, wajah cantiknya juga memerah. Dia berkata dengan sedikit malu, Saat itu, aku sedang mengejar binatang iblis, tapi aku tidak menyangka akan secara tidak sengaja menghadapi proses kelulusan guru senior. Aku langsung menyerbu ke area itu, dan kemudian terjebak di dalam selama ratusan ribu bertahun-tahun. Petik 2.2 Yang Mulia Ivel tidak bisa berkata-kata ketika dia memahami seluk-beluk masalah ini. Dia berpikir sejenak, lalu mengumpat, si tua bangka itu, Nenek. Tidak apa-apa kalau dia mau, tapi dia hampir menyeret murid baikku ke dalamnya. Bajingan Sialan. Siaoyu, yang berada di Domendau, tiba-tiba bersin beberapa kali. Dia mengangkat kepalanya dengan bingung dan melihat sekeliling. Dia mengusap hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang mengutukku. Tentu saja, Yang Mulia Kejahatan tidak mengetahui hal ini. Begitu dia mulai mengumpat, dia tidak bisa berhenti. Seolah-olah Lanyu terjebak di makam abadi karena Grand Miss. Ahem, Tuan, berhentilah mengumpat, kata Lanyu, sedikit malu. Lanyu berkata dengan sedikit malu. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Grand Miss Sovereign tetaplah master seniornya. Apalagi orang ini belum mati. Kenapa aku tidak bisa? Kematian si tua bangka itu wajar saja, tapi dia harus menyeret muridku bersamanya. Jika dia masih hidup, aku pasti akan menghajarnya. Yang Mulia Jahat sangat marah hingga janggutnya hampir menggulung. He he, kataku, Yang Mulia Jahat, aku khawatir kamu benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Feng Hao entah kenapa menyela dengan senyuman di wajahnya. Apa, Yang Mulia Evil memutar matanya ke arah Feng Hao dan berkata, Nak, Grand Miss Sovereign sudah lama mati. Di mana saya akan menghajarnya? Kalau begitu, Tuan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dahilan Yu dipenuhi garis-garis hitam. Dia berkata dengan suara kecil, Paman bela diri, dia, dia tidak mati. Wajah Yang Mulia Jahat langsung membeku, seolah dia menerima, kejutan, lagi. Tidak hanya muridnya, yang telah hilang selama lebih dari seratus ribu tahun, kembali, namun kakak laki-lakinya, yang telah meninggal selama lebih dari seratus ribu tahun, juga telah kembali. Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Saat itu, Paman bela dirimu mempercayakanku untuk menjaga dunia ini sebelum dia meninggal. Sayang sekali, Yang Mulia Jahat menghela nafas. Apa yang patut disayangkan? Bukankah sekarang sudah cukup bagus? Lan Yu tersenyum nakal. Paman bela diri melihatnya dan dia cukup puas, meskipun itu tidak ada hubungannya denganmu. Yang Mulia Evil tersenyum dan tanpa sadar menjawab, bukankah bagus kalau dia puas? Namun, dia hanya mengucapkan setengah kalimat sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Dia membeku di tempat saat dia melihat senyum mengejek di wajah Lan Yu dan Feng Hao. Dia merasa sedikit bersalah. Kamu tidak bercanda, kan? Haha, Feng Hao langsung tertawa, hampir memegangi perutnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia berkata, Yang Mulia Jahat, saya tidak berbohong kepada Anda. Grand Miss Sovereign sebenarnya belum mati. Di sampingnya, Blue Rain menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat, seolah dia takut tuannya tidak akan mempercayainya. Namun, dia tetap tidak bisa menahan tawannya, dan tidak bisa berhenti cekikikan. Apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Wajah Yang Mulia Evil dipenuhi garis-garis hitam. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kakak seniornya masih hidup? Hei hei, ini agak panjang. Biarlah muridmu menjelaskannya perlahan kepadamu. Feng Hao terkekeh. Memang lebih tepat bagi Lan Yu untuk menjelaskan masalah ini. Lagipula, orang malang ini pernah mengalaminya sendiri. Lan Yu juga menahan tawannya dan mulai menceritakan kisah lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Dia memberikan gambaran kasar tentang apa yang terjadi baru-baru ini, termasuk-masuknya Feng Hao, serta suksesnya warisan dan kebangkitan Fader. Yang Mulia Evil berbicara selama lebih dari setengah jam sebelum dia berhenti. Wajah Yang Mulia Evil dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah ini terlalu mengejutkan, kakak seniornya sebenarnya tidak mati, melainkan meninggalkan sisa jiwanya untuk bereinkarnasi. Yang Mulia Evil menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk memaksa dirinya tenang. Lelucon macam apa ini? Jika berita bahwa Grand Miss Sovereign belum mati tersiar, pasti akan menimbulkan keributan besar. Feng Hao dan Lan Yu bertukar pandang, tapi mereka tidak berbicara. Sebaliknya, mereka membiarkan Yang Mulia Jahat memikirkannya. Lagipula, mereka telah meminta pendapat Fader tentang apakah mereka harus merahasiakannya dari Yang Mulia Jahat. Siapa tahu, Fader menjawab dengan acuh-ta'acuh, tidak apa-apa. Jika orang tua itu mengetahuinya, dia mungkin ingin melawanku. Namun, Yang Mulia Jahat mungkin tidak bisa mengalahkan Fader jika dia bertarung. Maksudmu, apa yang disebut fisik ilahi purba hanyalah sisa dari reinkarnasi jiwanya. Yang Mulia Evil tersenyum pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakak laki-lakinya akan lebih kejam darinya. Sudah mengejutkan baginya untuk membagi jiwanya menjadi dua, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Grand Miss Sovereign akan melangkah lebih jauh di jalur jiwa daripada dirinya. Bahkan sisa jiwanya pun bisa berinkarnasi. Selama ia terbangun, itu sama saja dengan terlahir kembali. Benar, tapi dia bilang masalah ini harus dirahasiakan. Jadi selain kamu, tidak ada yang tahu identitasnya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Yang Mulia jahat menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia menduga kakak laki-lakinya pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Namun, dia masih tersenyum dan memarahi. Orang tua itu sangat licik saat itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menggunakan gerakan seperti itu. Itu terlalu tidak terduga. 2296 Yang Mulia Evil mengangguk setuju. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya. Penguasa primordial benar-benar mengambil risiko seperti itu dan menaruh harapan terakhirnya pada seutas pecahan jiwanya. Jika fragmen jiwa tidak dapat terbangun setelah bereinkarnasi, itu sama saja dengan dia tidak pernah pulih. Dia, sebenarnya, aku juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Alasan yang dia berikan kepada dunia luar adalah karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi mental dan meninggal dunia. Tapi bagaimana bisa begitu mudah bagi seseorang dengan abasis budidaya seperti kita meninggal begitu saja. Yang Mulia Evil tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia berpikir untuk membagi jiwanya menjadi dua, dia akan percaya diri untuk bertahan bahkan ketika menghadapi lawan yang tidak bisa dia kalahkan, belum lagi penguasa primordial, yang bahkan lebih kuat darinya. Di mana dia sekarang? Yang Mulia Evil bertanya dengan penuh minat. Meskipun keduanya memiliki banyak konflik, mereka masih sesama murid sekte yang sama, jadi hubungan mereka tidak bisa lebih buruk lagi. Dia pergi mencari penguasa iblis agung langit biru. Feng Hao terdiam sesaat. Dia tahu bahwa Azureskai Arkdevil Soverein adalah duri di hati Yang Mulia Evil. Lagi pula, Azureskai Arkdevil Soverein adalah orang yang melahap jiwanya yang lain. Yang Mulia Evil menghela nafas panjang dan tersenyum pahit, lupakan saja. Tidak ada gunanya mempertahankan murid keji seperti itu. Lebih baik membiarkan kakak senior membersihkannya agar dia tidak membahayakan dunia. Menilai dari ekspresi Yang Mulia Jahat, dia merasa rumit setelah mengetahui bahwa kakak seniornya telah pergi berurusan dengan penguasa iblis agung langit Azure. Jika dia berada di posisi Yang Mulia Jahat, dia tidak akan mampu menghadapi murid yang telah mengkhianatinya. Feng Hao juga memperhatikan hal ini, itulah sebabnya dia mengirim Xiaoyu ke Domain Dao. Dengan adanya dia, Azureskai Arkdevil Soverein tidak akan bisa melakukan rencana apapun. Bagaimana mungkin Azureskai Arkdevil Soverein bisa menjungkir balikkan langit? Tuan, masih ada muridmu di sisimu. Lan Yu juga telah menahan amarahnya saat ini, terlihat seperti gadis yang penurut. Haha, benar, aku masih punya murid lain, dan itu sudah cukup. Yang Mulia Evil juga telah memikirkan semuanya dan memulihkan ketenangannya. Namun, Feng Hao masih bisa melihat jejak ketidakberdayaan di kedalaman matanya. Sambil menghela nafas dalam hati, Feng Hao kembali ke topik utama. Aku datang kali ini untuk membawa tim Blurain kemari, dan juga untuk memberitahu senior bahwa kita sudah selesai mengumpulkan materi. Tapi, kamu tidak percaya diri untuk memperbaikinya. Yang Mulia Jahat berkata sambil tersenyum. Dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Feng Hao secara sekilas. Selain itu, dia secara pribadi telah menciptakan ramuan pemulihan jiwa sembilan revolusi. Yang Mulia Evil adalah orang yang paling akrab dengan proses pemurnian. Ya, dan bahannya terbatas. Kalau kita gagal sekali, kita benar-benar tidak sanggup menanggung kerugiannya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Secara kebetulan, dia hanya memiliki tiga set bahan. Bahan lainnya hanya sebagian kecil, seperti jantung gagak emas tujuh warna. Namun, jumlahnya tepat untuk bunga pemanggil jiwa. Jika dia gagal sekali, itu berarti yang Mulia Jahat atau wanita berkulit putih akan kehilangan kesempatan. Ini tentu saja bukan sesuatu yang ingin dilihat Feng Hao. Dia akan merasa sayang sekali tidak peduli siapa di antara mereka yang kehilangan kesempatan. Yang Mulia Jahat menganggup. Dia tahu bahwa Feng Hao tidak mau mengambil risiko, itulah sebabnya dia datang untuk meminta bantuannya. Jika Feng Hao memurnikan ramuan itu sendiri, dia mungkin memiliki tingkat keberhasilan 70%. Namun, dengan bantuan Yang Mulia Jahat, dia bahkan mungkin memiliki tingkat keberhasilan 50%. Bagaimanapun, Yang Mulia Jahat adalah pencipta ramuan itu. Baiklah, kalau begitu orang tua ini akan membantumu. Lagipula, itu sama saja dengan membantu orang tua ini sendiri. Yang Mulia Ivel mengangguk sambil tersenyum. Ini bukanlah suatu kerugian. Bagaimanapun, Feng Hao telah mengumpulkan cukup bahan, satu bagian dari pil jiwa bumi dan satu bagian dari pil jiwa kehidupan. Itu bagus. Feng Hao menghela nafas lega. Batu besar yang selama ini tergantung di hatinya akhirnya terangkat. Dengan persetujuan Yang Mulia kejahatan, masalah ini tentu saja akan sukses. Dilihat dari nada bicaramu, sepertinya ada hal lain yang harus kamu lakukan selanjutnya. Lan Yu, gadis eksentrik, bertanya kapan dia merasakan ekspresi Feng Hao. Feng Hao menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, dia masih harus melakukan perjalanan ke Domain Dao. Ini karena dia percaya bahwa dengan karakter Green Heaven Demon Sovereign, dia pasti akan mengambil risiko. Bahkan jika dia tahu bahwa ada ahli yang menjaga berbagai kota utama, dia masih akan mempertaruhkan nyawanya untuk memadatkan 10 ribu tubuh ganas. Aku harus melakukan perjalanan ke Domain Dao. Jika aku tidak salah, penguasa Iblis Agung Langit Azure akan mengambil risiko untuk memadatkan tubuh 10 ribu ganas. Feng Hao menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain pergi karena tubuh 10 ribu ganas adalah darah dan dagingnya. Dulu, dia harus mencari bahan demi gambaran besarnya, jadi dia tidak bisa memisahkan diri. Tapi sekarang dia bisa melambat. Sebagai seorang ayah, Feng Hao masih bisa duduk diam. Tubuh 10 ribu ganas. Yang mulia Evil berteriak tanpa sadar. Dia jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Azure Sky Ark Devil Sovereign. Samar-samar dia memiliki firasat buruk di hatinya. Apakah murid jahatnya itu benar-benar seseorang yang membuat marah manusia dan dewa? Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia awalnya tidak bermaksud memberitahu Yang Mulia Kejahatan tentang hal ini, tetapi karena dia sudah mengatakannya, tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimanapun, Yang Mulia Jahat akan mengetahuinya di masa depan. Segera, Feng Hao dengan kasar menjelaskan situasinya. Yang Mulia Kejahatan jelas mengetahui sesuatu tentang tubuh 10 ribu ganas. Setelah mendengarkan narasi Feng Hao, dia berulang kali menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Murid jahat itu pantas dibunuh. Yang Mulia Evil merasa kasihan pada Azure Sky Ark Devil Sovereign sejak dia mengkhianatinya, karena Azure Sky Ark Devil Sovereign juga adalah muridnya. Meskipun Azure Sky Ark Devil Sovereign telah melakukan tindakan berbahaya terhadapnya, dia tidak menyangka Azure Sky Ark Devil Sovereign begitu kejam. Dia bahkan tidak melepaskan orang biasa. Puluhan ribu nyawa orang biasa hancur di tangannya, termasuk orang tua dan muda. Tuhan, harap tenang. Ketika Lan Yu melihat wajah yang mulia jahat berubah pucat, dia segera menghiburnya, sejak dia melakukan hal yang memalukan padamu, dia bukan lagi muridmu. Orang seperti ini sudah terkecoh dan tidak bisa diselamatkan. Yang Mulia Evil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia membungkuk ke arah Feng Hao dan dengan tulus berkata, jika ada kesempatan, bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu tetap berada di dunia ini untuk melakukan kejahatan. 2297 Setelah mendapat persetujuan yang mulia jahat, Feng Hao memutuskan untuk segera kembali ke kota ilahi. Bagaimanapun, masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Dia masih harus pergi ke domain dao untuk bertemu dengan Xiao Yu. Setelah menangani masalah ini, masih ada masalah penting yang menunggunya. Itu adalah tanda kemurkaan surga di tubuhnya. Xiao Yu juga dengan jelas memberitahunya bahwa tanda ini dapat dipicu kapan saja. Selama dia memiliki kepercayaan diri untuk melewati kemurkaan surga seperti ini, dia bisa memicunya. Namun, apakah Feng Hao benar-benar berani melakukannya? Jika itu adalah kemurkaan surga yang dia alami terakhir kali, Feng Hao mungkin tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapinya. Terlebih lagi, setelah dipicu kali ini, kekuatannya akan dua kali lebih kuat dari yang terakhir kali. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah dia bisa lulus atau tidak. Namun, Feng Hao merasa dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia harus kembali ke dunia penglai. Sejak dia memasuki benua Zen Wu, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sana. Feng Hao juga bertanya pada Xiao Yu apakah perbedaan waktu antara benua Zen Wu dan dunia penglai terlalu besar. Jawaban Xiao Yu adalah perbedaannya tidak terlalu besar, tetapi akan selalu ada penyimpangan. Setelah sekian lama berlalu, Feng Hao tahu bahwa jika dia tidak kembali ke dunia penglai tepat waktu, dapat dikatakan akan terjadi kekacauan besar. Apalagi setelah melewati heaven surat kali ini, meski tidak berhasil, bukan berarti orang lain tidak akan berhasil. Begitu mereka berhasil maju ke alam Kaisar Agung, maka belenggu langit dan bumi akan dipatahkan. Saat itu pasti akan terjadi badai darah. Dengan kekuatan ras manusia saat ini, paling banyak hanya bola kecil, hitam kecil, huang yuntian, dan liu chanyan yang hampir tidak dapat mempertahankan benteng. Namun, hal itu berbeda untuk ras lain, termasuk ras roh penyihir yang telah ditekan olehnya. Hanya Tuhan yang tahu apakah ada monster tua yang lebih menakutkan dalam ras mereka. Ketika belenggu langit dan bumi lenyap, mereka akan melompat keluar satu persatu. Itu akan menyusahkan. Menyempurnakan ramuan pemulihan jiwa sembilan revolusi dan mengatasi murka surga adalah tujuan Feng Hao. Ketika Feng Hao membawa yang mulia jahat kembali ke kota ilahi, dia tidak membiarkan terlalu banyak orang mengetahuinya. Hanya Radiance Sun Supreme, Kaligrafer, dan beberapa orang lainnya yang hadir. Bagaimanapun juga, berita ini harus dirahasiakan. Namun, bahkan yang mulia iblis langit Azure tidak tahu bahwa tuannya, yang telah dia bunuh dengan tangannya sendiri, masih hidup. Namun, yang mengejutkan Feng Hao adalah ketika dia kembali ke kota ilahi, dia melihat Wu Liang berjalan mondar-mandir dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia sepertinya menemukan sesuatu yang mengganggunya. Segera, Feng Hao sedikit terkejut. Tidak terukur, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Feng Hao mengerutkan kening. Jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah terjadi sesuatu di domein dao? Ya Tuhan, Feng Hao, kamu akhirnya kembali tepat waktu. Jika kamu tidak kembali, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Wu Liang melihat Feng Hao, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira. Dia memperlakukan Feng Hao sebagai penyelamatnya. Benar sekali, kemunculan Feng Hao memang menjadi penyelamat bagi Wu Liang karena Huang Fu Wushuang telah datang kembali. Selama 70 tahun hilangnya Feng Hao, Huang Fu Wushuang sesekali melakukan perjalanan ke kota ilahi, dan dia secara khusus menyebutkan bahwa dia sedang mencari Feng Hao. Namun setiap saat, usahanya tidak membuahkan hasil. Coba pikirkan, bahkan kaligrafer dan yang lainnya tidak memiliki informasi sedikitpun tentang Feng Hao, jadi bagaimana mereka bisa memberitahu Huang Fu Wushuang. Seiring berjalannya waktu, Huang Fu Wushuang tidak melihat Feng Hao sekalipun, dan dia mulai marah. Apalagi saat ini, hampir 100 tahun telah berlalu, namun Feng Hao masih belum muncul. Bahkan jika dia menghilang, tidak ada yang akan mempercayainya. Lelucon apa? Bagaimana bisa seorang ahli super yang bermartabat bisa menghilang? Kecuali dia tidak ingin bertemu siapapun. Pada saat ini, Huang Fu Wushuang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Dia percaya bahwa Feng Hao tidak ingin melihatnya, itulah sebabnya dia datang setiap saat. Namun, ketika Feng Hao kembali ke kota ilahi, dia menyebabkan keributan besar. Tentu saja, Huang Fu Wushuang juga mengetahuinya. Oleh karena itu, dia datang ke kota ilahi lagi dan berkata bahwa dia harus menemui Feng Hao. Dalam sekejap, kaligrafer dan Radian Sun Supreme bingung. Omong-omong, Feng Hao telah kembali, tetapi tidak lama kemudian, dia keluar lagi. Akumulasi kebencian di hati Huang Fu Wushuang akhirnya meletus. Dia menyatakan bahwa dia akan membuat kekacauan di kota ilahi sampai Feng Hao muncul. Baik Radian Sun Supreme maupun kaligrafer merasakan sakit kepala saat melihat pemandangan ini. Bagaimana mereka harus menghadapi Huang Fu Wushuang? Mereka tidak mungkin mengambil tindakan terhadapnya. Terlepas dari identitasnya, mereka harus berhadapan dengan Feng Hao. Cepat pergi ke akademi. Wanitamu menunggumu seperti wanita yang kesal. Jika kamu kembali lagi nanti, ku rasa dia akan menjungkir balikan kota ilahi kita. Wu Liang berkata dengan ekspresi bersalah. Huang Fu Wushuang, dia juga ada di sini. Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia segera menganggupkan kepalanya dan menepuk bahu Wu Liang sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Bawalah aku menemuinya. Kebetulan aku juga sedang mencarinya. Yang mulia Ivel dan Lan Yu bertukar pandang dengan keraguan di mata mereka. Dilihat dari nada bicara Feng Hao, dia sepertinya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Huang Fu Wushuang. Mungkinkah Huang Fu Wushuang dan Feng Hao memiliki hubungan tertentu? Dugaan mereka tidak salah. Hubungan antara Feng Hao dan Huang Fu Wushuang bisa dikatakan sangat rumit. Bahkan kedua pihak yang terlibat pun tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Wu Liang membungkuk ke arah yang mulia jahat. Karena dia sudah mengetahui keberadaan yang mulia jahat, dia tidak terlalu terkejut. Dia segera membawa Feng Hao ke pusat kota ilahi, di mana terdapat pagoda hitam yang menembus awan. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu tidak membiarkan Feng Hao yang tidak berperasaan itu keluar hari ini, aku akan menghancurkan kota ilahimu. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bergeraklah melawanku. Kecepatan mereka cukup cepat, dan mereka segera mendekati pagoda hitam. Namun sebelum mereka sempat mendekat, mereka mendengar suara seorang wanita. Itu sangat marah, dan disertai dengan gelombang fluktuasi energi. Sepertinya itu bukan lelucon. Wanita, bagaimana aku bisa menjadi pria yang tidak berperasaan lagi? Feng Hao sedikit terdiam. Lan Yu, di sisi lain, tersenyum dan berkata, Lumayan, anak muda. Aku tidak tahu kalau kamu seorang playboy. Bahkan seorang wanita telah datang ke rumahmu. Yang mulia Evil juga tertawa saat mendengar itu. Dia mengelus janggut putihnya dan berpikir, Jika aku bukan seorang playboy, maka masa mudaku akan sia-sia. Feng Hao juga menguatkan dirinya dan mendekati pagoda hitam. Benar saja, begitu dia turun, dia melihat sosok cantik yang diselimuti pancaran tujuh warna. Kaligrafer, Radiant Sun Soverein, dan yang lainnya menghalangi jalannya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 2.298 Namun, saat kaligrafer dan ahli lainnya berhadapan dengan Huang Fu Shuang, Feng Hao telah tiba di belakang mereka dan dengan sengaja batuk beberapa kali untuk menarik perhatian semua orang. Feng Hao, bocah nakal, kamu akhirnya kembali. Jaga masalah yang kamu timbulkan sendiri. Ketika kaligrafer dan penguasa matahari bersinar melihat Feng Hao muncul, mereka segera menghela nafas lega. Jelas, mereka tidak bisa berbuat apapun terhadap Huang Fu Shuang. Jika ini terus berlanjut, mengingat kepribadian sengit pihak lain, dia mungkin benar-benar akan menjungkir balikan seluruh kota ilahi. Bajingan, pria tak berperasaan, kamu akhirnya tidak tahan lagi ya. Namun, jelas satu-satunya orang yang hadir di sini yang tidak menyambut Feng Hao adalah Huang Fu Shuang. Ekspresinya langsung berubah dingin ketika dia melihat Feng Hao muncul di sini, dan matanya yang indah jelas dipenuhi amarah yang tak terbatas. Batuk, batuk, semuanya, silakan pergi sebentar. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata kepada semua orang dengan canggung. Bagaimanapun, hubungan antara dia dan Huang Fu Shuang sangat rumit. Lebih baik mereka berdua menangani masalah ini secara langsung, tapi agak memalukan jika ada orang luar yang menonton dari samping. Sage of Kaligrafer juga memahami apa yang sedang terjadi. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang bubat. terutama bocah nakal Wu Liang. Sebelum dia pergi, dia mencoba yang terbaik untuk menatap Feng Hao. Feng Hao mengepulkan asap putihnya. Hanya dengan melihat senyuman bocah itu, dia tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Heh, gadis kecil, jika bajingan itu mengganggumu, temui aku. Aku akan menghajarnya sampai mati untukmu. Blue Rain, yang bersuka cita atas kemalangan orang lain, mengayunkan tinjunya dan berkata dengan sengaja sebelum pergi. Ketika Feng Hao mendengar itu, dia hampir tersandung. Apa yang sedang terjadi? Blue Rain juga ikut bersenang-senang. Apakah mereka mengira situasinya belum cukup kacau? Menatap Blue Rain, dia melihat semua orang pergi, hanya menyisakan Feng Hao dan Huang Fu Wu Shuang yang diam-diam saling memandang. Bajingan tak berperasaan, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Huang Fu Wu Shuang mengertakan gigi dan mengumpat dengan keras. Jelas sekali, kemarahan di hatinya tidak ringan, dan dia sangat kesal terhadap Feng Hao karena tidak muncul dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. Feng Hao terdiam beberapa saat sebelum dia berkata tanpa daya, bukannya aku tidak bisa menghindarinya, tapi aku pergi ke suatu tempat dan baru kembali beberapa hari yang lalu. Aku tidak peduli ke mana kamu pergi. Jangan bilang kamu tidak peduli dengan putramu itu. Sudah lama sekali. Pernahkah kamu mencoba menemukannya? Huang Fu Wu Shuang tidak peduli. Dia langsung meraung ke arah Feng Hao, dan suaranya terdengar seperti dia akan menangis. Bagi seorang wanita, putra kandungnya lebih penting dari apapun. Bahkan Huang Fu Wu Shuang merasa jika dia harus mengorbankan kultifasinya demi putranya yang belum pernah dia temui, dia pasti tidak akan ragu untuk melakukannya. Selama beberapa dekade terakhir, dia selalu mencari Azure Sky Ark Devil Sovereign. Namun, jejak Azure Sky Ark Devil Sovereign tersembunyi dengan sangat baik. Bahkan para ahli di akademi tidak dapat menemukannya, apalagi Huang Fu Wu Shuang yang sendirian. Di sisi lain, bagi Huang Fu Wu Shuang, Feng Hao sama sekali tidak peduli dengan putranya sendiri, dan hal itu menyebabkan dia merasa sangat kecewa. Tidak peduli apapun, Feng Hao juga punya andil dalam putra ini. Feng Hao terus diam. Dari dua kalimat pendek ini, dia tahu bahwa Huang Fu Wu Shuang tidak menjalani kehidupan yang baik selama beberapa tahun terakhir. Dia selalu bekerja sangat keras untuk menemukan keberadaan Azure Heaven Ark Devil Exile, tapi semuanya sia-sia. Ini sulit bagimu. Feng Hao perlahan berjalan mendekat dan menatap Huang Fu Wu Shuang, yang matanya berkaca-kaca. Bagian lembut hatinya sepertinya telah tersentuh, dan kebencian sebelumnya telah lama hilang. Lepaskan tanganmu. Huang Fu Wu Shuang menangis dan menepis tangan Feng Hao yang hendak diletakkan di bahunya. Terlebih lagi, dia berjongkok dan memeluk bahunya sambil menangis terseduh-seduh. Dia tampaknya sangat dirugikan. Feng Hao merasa sangat tidak enak di hatinya saat melihat Huang Fu Wu Shuang seperti ini. Dia berjongkok dan berkata dengan suara lembut, Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini sangat berat bagimu selama bertahun-tahun, tapi aku benar-benar mempunyai kesulitanku sendiri. Bahkan jika aku jelas-jelas merindukan anak itu siang dan malam, aku punya tidak ada pilihan. Aku harus menyelesaikan semuanya sebelum aku bisa mencari penguasa Iblis Agung Langit Biru. Huang Fu Wu Shuang terus menangis terseduh-seduh. Feng Hao menghela nafas dan mengambil kesempatan itu untuk memeluk Huang Fu Wu Shuang. Kali ini, Huang Fu Wu Shuang tidak melawan dan hanya menangis dalam pelukan Feng Hao. Bu Ho, dasar pria yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Huang Fu Wu Shuang menangis dan mengutuk Feng Hao pada saat bersamaan. Sepertinya dia ingin melepaskan semua kebencian yang dia kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kali ini, dia mungkin benar-benar harus melakukan kejahatan sebagai pria yang tidak berperasaan. Baiklah, akan lebih baik jika kamu menangis. Feng Hao tidak merasa marah di dalam hatinya. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi lembut dan terus-menerus menepuk bahu Huang Fu Wu Shuang untuk menghiburnya. Ketika dia melihat tindakan Feng Hao, Huang Fu Wu Shuang menangis lebih keras lagi, bahkan sampai-sampai bagian depan pakaian Feng Hao basah karena air matanya. Feng Hao hanya bisa tersenyum tak berdaya dan tak henti-hentinya menghiburnya. Cendikiawan dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dari jauh dan menghela nafas. Saya berharap hubungan naas mereka berdua bisa diselesaikan. He he, sudah waktunya. Wu Liang terkekeh. Bagaimana aku harus mengatakannya? Meskipun aku tidak tahu hubungan antara Huang Fu Wu Shuang dan Feng Hao di masa lalu, mereka memiliki darah dan daging yang sama. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Tentu saja yang terbaik adalah jika itu bisa terjadi. Membaik. Redien Sun Soverein mengangguk sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Huang Fu Wu Shuang tampak kelelahan karena menangis dan perlahan berhenti. Namun, dia segera berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Feng Hao. Jelas sekali, dia sedikit malu dengan tindakan impulsifnya. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia tidak mungkin terus menghiburnya. Pada akhirnya, Huang Fu Wu Shuang memecah kesunyian dan menatap Feng Hao dengan mata memerah. Aku tidak peduli apa yang telah kamu lakukan atau betapa hebatnya kamu. Tapi mulai sekarang, kamu harus ikut denganku untuk menemukan anak itu. Feng Hao tertegun sejenak. Tak lama kemudian, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan jika kamu tidak datang mencariku, aku siap mencarimu. Ya, Huang Fu Wu Shuang mengerutkan alisnya. Bahkan ada dua baris air mata yang tidak sempat dia hapus, yang membuatnya tampak semakin menyedihkan. Feng Hao tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Huang Fu Wu Shuang. Ia berkata dengan lembut, Jika aku tidak salah, penguasa Iblis Agung Langit Azure akan muncul di domain Dao dalam waktu dekat. Yang perlu kita lakukan adalah merebut anak itu dari tangannya. 2.299 Berita yang dibicarakan Feng Hao tidak diragukan lagi sangat mengejutkan Huang Fu Wu Shuang. Dia tidak pernah menyangka akan ada berita tentang Azure Sky Ark Devil Exile secepat ini. Kalau begitu ayo pergi ke wilayah Dao sekarang juga. Huang Fu Wu Shuang berbicara dengan tergesa-gesa. Dia memedulikan anak itu lebih dari siapapun, dan jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, maka dia tidak akan membiarkan Azure Sky Ark Devil Exile mengambil anak itu bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Feng Hao mengangguk, tetapi dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Ada sesuatu yang harus ku beritahukan padamu terlebih dahulu. Huang Fu Wu Shuang tercengang, dan dia melirik Feng Hao. Apa yang lebih penting daripada anak itu? Namun, hatinya tiba-tiba tersentak. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan anak itu? Apakah terjadi sesuatu pada anak itu? Wajah Huang Fu Wu Shuang langsung memucat. Bagaimanapun juga, anak itu bisa dikatakan sebagai penopang mentalnya saat ini, dan dia tidak akan pernah bisa hidup damai seumur hidupnya jika terjadi sesuatu pada anak itu. Jangan khawatir, anak itu tidak dalam bahaya saat ini. Tapi, Feng Hao malah tersenyum pahit. Mungkinkah dia harus memberitahunya bahwa anak itu memiliki tubuh yang tidak menyenangkan? Dia takut Huang Fu Wu Shuang tidak akan bisa menerimanya dalam waktu singkat. Cepat beritahu aku. Jangan terlalu pelin-pelan seperti wanita. Huang Fu Wu Shuang memutar matanya ke arah Feng Hao. Jelas sekali, dia sangat prihatin dengan anak itu. Pernahkah Anda mendengar kasus berdarah yang terjadi tanpa henti dalam beberapa dekade terakhir? Kasus di mana semua orang dibantai. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Huang Fu Wu Shuang akan mengetahui hal ini cepat atau lambat, jadi lebih baik memberitahunya sesegera mungkin. Ya, aku sudah menyelidikinya secara rahasia, tapi aku tidak menemukan petunjuk apapun. Huang Fu Wu Shuang mengerutkan kening. Mengapa kita membicarakan hal ini? Alisnya segera terangkat, dan dia bertanya dengan bingung. Kamu curiga itu ada hubungannya dengan Azure Sky Ark Devil Exile? Ini bukan kecurigaan, tapi memang ada hubungannya dengan dia. Feng Hao meliriknya dalam-dalam dan berkata, Tepatnya, ini ada hubungannya dengan anak kita itu. Tubuh Huang Fu Wu Shuang langsung bergetar sementara wajahnya menjadi sedikit pucat. Sebuah pikiran menakutkan muncul di hatinya, Mungkinkah anak itu? Bagaimana mungkin? Puluhan ribu nyawa. Aku tidak yakin tentang itu. Namun, kemungkinan besar di Men Soverein King Tian lah yang melakukannya. Semuanya demi anak itu. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu. Lagi pula, dia hanya melihat serangan Green Sky Ark Devil Soverein dari ingatan jiwa gadis kecil itu. Dia tidak melihat orang lain. Cepat beritahu aku. Huang Fu Wu Shuang menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa bukan putranya yang melakukannya. Namun, meskipun putranya yang melakukannya, sebagai seorang ibu, dia pasti akan melindunginya sampai akhir. Iblis Agung Langit Biru sedang menyempurnakan jenis tubuh yang sangat ganas. Ia memerlukan darah 99.999 orang untuk membentuk tubuh yang disebut tubuh 10.000 ganas. Feng Hao berkata tanpa ekspresi, dan anak kami diasu oleh Yang Mulia Iblis Langit Hijau untuk memiliki fisik seperti ini. Setelah fisik ini selesai, Yang Mulia Iblis Langit Hijau bahkan akan mengambil alih tubuh anak kami. 10.000 tubuh ganas, kepemilikan. Huang Fu Wu Shuang dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Sepertinya Yang Mulia Iblis Langit Hijau menggunakan darah dan dagingnya sendiri sebagai tuan rumah. Setelah tubuh 10.000 ganas dimurnikan, Yang Mulia Iblis Langit Hijau akan segera mengambil alih tubuh anak itu. Bisa dikatakan kejam. Yang Mulia Iblis Langit Hijau pantas mati. Saya pasti akan membunuhnya. Niat membunuh Huang Fu Wu Shuang segera melonjak ke langit. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, sementara tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Tak disangka dia berani memperlakukan darah dagingnya sendiri sedemikian rupa. Penguasa Iblis Langit Hijau itu terlalu penuh kebencian. Anak itu terlalu menyedihkan. Huang Fu Wu Shuang tiba-tiba mulai menangis. Yang jelas, setelah mengetahui hal ini, dia pasti bisa menebak bahwa anaknya tidak menjalani kehidupan yang baik. Membentuk apa yang disebut, tubuh 10.000 ganas membutuhkan darah banyak orang. Prosesnya sendiri terdengar sangat menakutkan. Terlebih lagi, setelah terbentuk, Yang Mulia Iblis Langit Hijau harus mengambil alih tubuh anak tersebut. Betapa menyedihkannya anak itu. Jangan cemas. Tunggu aku selesai. Feng Hao juga memiliki garis hitam di dahinya. Mengapa ekspresi wanita ini berubah lebih cepat dibandingkan membalik halaman buku? Saat ini, seseorang telah pergi dengan Domein Dao. Jika Yang Mulia Iblis Langit Hijau berani muncul, maka dia pasti tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Feng Hao dengan erat mengerutkan alisnya sambil melanjutkan, dan awalnya aku berencana mencarimu dan melakukan perjalanan ke Domein Dao. Siapa yang pergi? Apakah ada orang yang lebih kuat dari Radiant Sun Soverein sehingga kamu pun bisa merasa begitu nyaman? Huang Fu Wushuang langsung tercengang saat mendengar kata-kata Feng Hao. Jelas sekali, dia memahami kemampuan Yang Mulia Iblis Langit Hijau. Setelah bertahun-tahun mengejar, Akademi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, ekspresi Feng Hao sepertinya menunjukkan bahwa orang yang pergi ke Domein Dao kali ini sangat tangguh. Xiao Yu, Feng Hao tersenyum misterius. Dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang identitas Xiao Yu saat ini. Dia hanya bisa menjelaskannya kepada Huang Fu Wushuang di masa depan jika ada kesempatan. Dia, fisik ilahi purba. Huang Fu Wushuang mengernyitkan alisnya. Dia memiliki sedikit kesan pada Xiao Yu, tapi dia masih ragu. Jelas sekali, tidak peduli seberapa menantangnya fisik ilahi purba, ia masih berada di sekitar puncak alam suci. Bahkan jika kekuatan Yang Mulia Iblis Langit Hijau berkurang drastis, dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Xiao Yu. Jangan khawatir, dia tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan aku hampir tertipu. Feng Hao terkekeh. Kebenarannya adalah seperti yang dia katakan. Ketika Grand Miss Sovereign muncul, dia benar-benar membuatnya ketakutan. Itu bagus. Tapi ayo segera berangkat. Kalau tidak, malam yang panjang mungkin akan menimbulkan masalah. Terlebih lagi, aku punya firasat buruk tentang ini. Huang Fu Wushuang menarik nafas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, aku di sini. Feng Hao tersenyum. Saat ini, dendam dan cinta di antara mereka berdua seakan sirna begitu saja. Suasana keduanya kembali hening. Feng Hao dan Huang Fu Wushuang saling bertukar pandang. Mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Benar, jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, aku akan menjalani kesengsaraan surgawi dan naik ke alam kaisar setelah menangani masalah ini. Jika aku berhasil, kita akan dapat kembali. Feng Hao terdiam sejenak, sebelum dia berkata perlahan. Apa? Terobosan. Wajah Huang Fu Wushuang dipenuhi dengan keterkejutan. Benar-benar sulit dipercaya. Saat itu, budidaya Feng Hao bahkan lebih rendah dari miliknya, tapi dia sudah naik ke alam kaisar. 2.300 Aku tidak tahu, tapi kita harus kembali bagaimanapun caranya. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Bukan berarti kamu tidak mengetahui situasi ras manusia. Feng Hao tersenyum mengejek diri sendiri. Meskipun hubungannya dengan Huang Fu Wushuang sangat rumit, dia sudah melepaskan dendam sebelumnya, jadi tidak perlu melanjutkannya lagi. Umat manusia. Huang Fu Wushuang menghela nafas. Dia tahu bahwa Feng Hao adalah penguasa ras manusia, jadi dia secara alami akan memikirkan lebih banyak hal. Namun jika ini terus berlanjut, ras manusia pada akhirnya akan bertemu dengan kekuatan hegemonik di dunia penglai. Jangan meremehkan lembah Suandao. Sebagai kekuatan kuno yang bertahan hingga sekarang, kekuatan yang mereka miliki jelas bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Huang Fu Wushuang berkata dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun dia tidak memiliki dendam apapun dengan Feng Hao untuk saat ini, dia tetaplah gadis suci di lembah Suandao. Begitu Feng Hao menjadi kaisar bela diri, kemungkinan besar dia akan memimpin seluruh umat manusia kembali ke puncak dunia ini. Sebagai salah satu kekuatan hegemonik, bagaimana lembah Suandao bisa duduk santai dan menyaksikan ras manusia bangkit kembali. Jadi begitu Feng Hao kembali ke dunia penglai, dia akhirnya akan bertemu dengan kekuatan hegemonik tersebut. Bahkan Huang Fu Wushuang sendiri tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi saat itu. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang hal ini. Bagaimana warisan yang bisa berdiri tegak di dunia ini selama puluhan ribu tahun bisa sesederhana yang terlihat di permukaan. Namun, Feng Hao hanya ingin membawa ras manusia ke puncak yang lebih gemilang. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa selamat dari kemurkaan surgawi. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana untuk berpikir sejauh ini di masa depan. Huang Fu Wushuang juga menganggup dengan sedih. Ada kekhawatiran yang tak terlukiskan di hatinya. Dia memiliki kekhawatiran yang tidak pernah dia sebutkan. Jika Feng Hao benar-benar berhasil menerobos dan kembali ke dunia penglai, bagaimana dia akan menghadapi lembah Suandao? Sebagai gadis suci lembah Suandao, statusnya bisa dikatakan sangat mulia. Meskipun berlebihan untuk mengatakan bahwa dia hanya berada di bawah satu orang dan di bawah puluhan ribu orang, itu jelas tidak berlebihan. Jika orang-orang di lembah Suandao mengetahui bahwa perawan suci mereka memiliki hubungan dengan Feng Hao dan bahkan memiliki seorang anak bersamanya, apa yang akan terjadi? Bahkan Huang Fu Wushuang tidak mau memikirkannya, dan bahkan dia tidak berani melakukannya. Namun, jelas ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan masalah ini. Bagaimanapun, yang terpenting adalah menyelamatkan anaknya. Feng Hao, kamu mengatakan bahwa anak itu adalah tuan rumah dari tubuh 10 ribu ganas. Aku takut ketika saatnya tiba, bahkan jika Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure terbunuh, aku takut Huang Fu Wushuang mengerutkan alisnya dan berkata dengan sedikit gelisah. Itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir, ada yang bilang kalau anak itu tidak berhasil menjadi tubuh 10 ribu ganas, mungkin bisa mendatangkan rejeki bagi anak itu. Feng Hao sedikit tersenyum. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Xiaoyu. Lagi pula, ahli seperti Grand Miss Exile tidak perlu berbohong padanya. Siapa? Huang Fu Wushuang bertanya tanpa henti. Dia tidak akan melepaskan apapun yang berhubungan dengan anaknya. Feng Hao mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, Yang Mulia Sang Nenek. Sang Nenek Yang Mulia. Mata Huang Fu Wushuang melebar dan dia berteriak tanpa sadar. Bagaimana ini mungkin? Dia telah tinggal di benua bela diri sejati selama hampir 100 tahun, dan dia sangat jelas tentang kebanggaan Grand Miss Exile. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia telah meninggal dunia dalam meditasi selama lebih dari 100 ribu tahun? Ada banyak hal yang aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Xiaoyu adalah reinkarnasi dari Grand Miss Exile. Feng Hao mengangkat bahu. Sebenarnya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan keseluruhan masalahnya. Itu terlalu lama, jadi sebaiknya dia memberitahukan hasilnya saja padanya. Jadi begitu, pantas saja kamu mengirim Xiaoyu ke Domain Dao. Dengan Grand Miss Exile di sana, Azure Sky Arc Devil Exile tidak akan bisa lolos dari kematian tidak peduli betapa menantangnya dia. Huangfu Wusut terkejut. Dia pernah bertemu Xiaoyu di masa lalu, tapi dia tidak menyangka Xiaoyu memiliki latar belakang yang begitu kuat. Ayo pergi. Kita akan langsung memasuki Domain Dao melalui gerbang Domain dan bertemu dengan Xiaoyu dan yang lainnya. Siapa yang tahu kapan Azure Sky Arc Devil Exile akan bergerak? Feng Hao mengangkat bahu. Huangfu Wushuang menganggupkan kepalanya. Setelah itu, Feng Hao dan Huangfu Wushuang mengucapkan selamat tinggal kepada Radiant Sun Sovereign dan para ahli lainnya. Pada saat yang sama, mereka menyerahkan semua materi yang mereka miliki untuk menyempurnakan Pil Pemulihan Jiwa Sembilan Revolusi kepada Yang Mulia Kejahatan. Jangan khawatir. Pil Pemulihan Jiwa Sembilan Revolusi akan siap saat kamu kembali. Yang Mulia Evil memandangi rangkaian material yang mempesona dan hatinya dipenuhi dengan rasa bangga. Sekarang, dia bisa melihat harapan. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia dan Huangfu Wushuang melangkah ke gerbang Domain Ketiadaan, langsung menuju kota Domain Dao. Setelah dia pergi, Wuliang menghelah nafas. Monster Feng Hao itu sangat pandai membujuk wanita. Haha, kamu boleh mencobanya. Selama kamu tidak takut kakak muda akan memukulimu. Cendikiawan itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kakak muda yang dia bicarakan tentu saja adalah kekasih impian Wuliang. Setelah serangkaian lika-liku, mereka akhirnya bisa bersatu. Kakak senior jangan, kamu menipuku. Wuliang segera menggelengkan kepalanya. Bahkan Rediensun Soverein tidak bisa menahan tawa melihat reaksinya. Momong-momong, leluhur bela diri, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus meninggalkan benua bela diri sejati begitu Feng Hao membuat terobosan? Cendikiawan itu merenung sejenak dan menanyakan pertanyaan yang sudah lama ada di pikirannya. Tidak ada yang pernah mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi sekarang Feng Hao dapat memicu kemarahan surgawi kapan saja, mereka harus mempertimbangkan pertanyaan ini. Rediensun Soverein merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, kemana kita bisa pergi meskipun kita kembali? Meskipun garis keturunan kita awalnya terpisah dari puncak langit tinggi, sudah lebih dari seratus ribu tahun. Banyak hal telah berubah. Jika kita kembali, tidak ada yang akan memperlakukan kita dengan tulus. Kalau begitu kita tidak akan kembali. Cendikiawan itu menganggupkan kepalanya. Kekhawatiran Rediensun Soverein tidak salah. Bagaimanapun, banyak waktu telah berlalu. Siapa yang tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki High Sky Peak? Tidak, kita harus kembali. Dunia ini luas, jadi mengapa khawatir tidak punya tempat tinggal? Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, kita ikuti saja bocah nakal Feng Hao itu. Penguasa matahari bersinar tertawa. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan penguasa Hong Meng. Sage of Calligrapher menghela nafas. Keputusan ada di tangan penguasa Hong Meng, yang juga adalah Xiao Yu. Terima kasih telah menonton.